Intro Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Nyonya Safrida Yuliani Takwallah Senin 5 April 2021 mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya masa bakti 2019-2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Nagan Raya Dalam arahannya, Nyonya Safrida Yuliani diantaranya mengajak ibu-ibu pengurus dan anggota DWP untuk menjaga perilaku dalam pergaulan sosial di tengah-tengah masyarakat Menurut Safrida Yuliani, keberadaan istri PNS di tengah-tengah masyarakat kerap menjadi perhatian Oleh karenanya, ibu-ibu pengurus dan anggota DWP diharapkan agar dapat menjaga perilaku yang sesuai baik dalam hal penampilan maupun dalam pergaulan sosial sehari-hari dalam bermasyarakat Lebih lanjut, Safrida Yuliani mengharapkan agar para pengurus DWP Kabupaten Nagan Raya hendaknya menguatkan kerjasama dengan leading sektor terkait seperti TPPKK dan Dekranasda maupun Badan Koordinasi Organisasi Wanita atau BKOY dan organisasi wanita lainnya Dengan demikian, DWP nantinya akan dapat memberikan peran lebih strategis dalam program-program pembangunan daerah Keberadaan DWP saat ini, kata dia, berbeda dari masa-masa sebelumnya apalagi setelah dilakukan munas keempat tahun 2019 Untuk itu, adanya dukungan yang konstruktif dari pemerintah daerah terhadap DWP akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam setiap kegiatan yang dimotori oleh DWP baik di tingkat kabupaten maupun DWP-DWP yang ada di unit kerja SKPK setempat Karapan saya untuk ke Dharma Wanita Kabupaten Naganraya ini agar bekerjanya yang pertama sekali berkoordinasi juga dengan kami dari Dharma Wanita Provinsi yang kedua juga bekerjasama dengan ibu penasehat selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten dalam hal kegiatannya, kan banyak kegiatan perempuan dalam bidang pendidikan anak anak usia dini, untuk peningkatan kualitas anak, anak didik dan juga dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan jadi bekerjasama dengan PKK, ada Dekranas juga, ketuanya ibu empati jadi ibu ketua DWP juga bisa bekerjasama dengan Dekranas